Assalamualaikum, halo anak-anak ibu semua bertemu lagi dengan Ibu Nisa di pembelajaran IPA kali ini Apakah kalian tahu bagaimana manusia bisa bernafas? Yuk ikuti keseruan penjelajahan pada pembelajaran hari ini Materi Organ Penapasan Manusia Bernapas adalah menghirup oksigen atau O2 dan melepaskan karbon dioksida atau CO2 Bernapas sangat penting karena manusia membutuhkan oksigen untuk membentuk energi Apakah kalian tahu apa saja organ penapasan manusia? Berikut organ penapasan manusia yaitu rongga hidung, faring, laring, rakea, bronchus, bronchiolus, paru-paru, dan alveolus Sekarang kita akan mempelajari satu persatu organ penapasan manusia Yang pertama adalah rongga hidung Udara luar yang mengandung oksigen akan masuk melalui hidung Nah, di dalam rongga hidung udara mengalami penyaringan oleh rambut-rambut halus Sehingga kotoran dan debu tidak ikut masuk bersama udara Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan dan mengalami penyesuaian suhu oleh selaput Kemudian udara melewati faring Faring adalah saluran yang terhubung ke sistem pernapasan dan sistem pencernaan Lalu, dari faring udara masuk ke laring Laring terdapat di bagian belakang faring Dan laring berfungsi sebagai tempat melekatnya selaput atau pita suara Pada laring, terdapat katup epiglotis Yang otomatis tertutup saat menelan makanan Sehingga tidak masuk ke saluran pernapasan Selanjutnya, udara masuk ke trachea Dinding trachea dilapisi oleh sel epitel atau silia Untuk menahan dan mengeluarkan kotoran Agar tidak masuk ke paru-paru Di bagian bawah, trachea bercabang 2 menjadi broncus kanan dan broncus kiri Broncus kanan akan menyalurkan udara ke paru-paru kanan Sedangkan broncus kiri akan menyalurkan udara ke paru-paru kiri Setiap broncus bercabang lagi menjadi bronchiolus Tiap ujung bronchiolus akan masuk pada kantung gelembung paru-paru yang disebut alveolus Alveolus merupakan tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida Rata-rata manusia mempunyai 300 juta alveolus Nah, organ penapasan yang terakhir adalah paru-paru Paru-paru merupakan organ utama pada organ penapasan manusia Paru-paru kanan lebih lebar dengan 3 lobus Sedangkan paru-paru kiri lebih sempit dengan 2 lobus Karena dibagi dengan jantung Bagaimana anak-anak sudah paham dan tahu kan Apa saja organ penapasan manusia Bila sudah paham dan tahu Mari anak-anak kita kerjakan kuis setelah ini Mari anak-anak kita cocokkan Nama organ penapasan manusia sesuai dengan gambar yang ditunjuk dengan benar Organ penapasan yang pertama Siapakah yang tahu apakah nama organ penapasan tersebut? Ya, benar Rongga hidung Udara pertama masuk ke dalam rongga hidung Setelah masuk ke rongga hidung Udara melewati organ penapasan apa ya? Ya, betul Faring Nah, setelah melewati faring Udara akan masuk ke organ penapasan yang mana lagi ya? Wah, pintar sekali Ya, betul Setelah masuk ke faring Udara akan melewati laring Lalu setelah di laring Udara akan melewati organ penapasan yang mana lagi ya? Ya, betul sekali Jawabannya adalah trachea Di trachea terdapat sel epitel atau selia Yang mampu menahan atau mengeluarkan kotoran Agar tidak masuk ke paru-paru Lalu organ penapasan selanjutnya Bisa disebut apa ya? Hmm, apakah bronchus? Apakah bronchiolus? Atau alveolus? Atau paru-paru? Wah, pintar sekali anak-anak ibu Betul sekali Jawabannya adalah bronchus Setelah itu bronchus bercobong lagi menjadi apa ya? Coba tebak Ya, betul Jawabannya adalah bronchiolus Tiap ujung bronchiolus akan masuk pada kantung gelembung paru-paru Yang disebut Betul sekali Kantung gelembung paru-paru disebut alveolus Dan alveolus merupakan tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida Nah, pasti kalian sudah tahu kan organ penapasan manusia yang terakhir itu apa? Yap, betul sekali Yaitu paru-paru Yeay! Pembelajaran pada hari ini telah usai Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya Terima kasih anak-anak telah mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!